Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again di channel aku Nova Di video kali ini aku akan kasih tau ke kalian Gimana caranya untuk membuat toner pencerah wajah Dia mampu menghilangkan jerawat Beruntusan Bekas jerawat dan flag hitam Jadi kenapa aku bikin DIY ini Karena biar sekalian aja Kondisi wajahku ini sekarang lagi berjerawat Beruntusan banyak flag hitam Atau bekas jerawatnya gitu Dan cara aku untuk mengembalikan Kembali wajahku menjadi Seperti semula Menjadi normal, gak ada jerawat lagi Itu biasanya aku pakai Toner ini Jadi kita langsung aja ke tutorialnya Tapi sebelum itu jangan lupa untuk Like dulu videonya dan subscribe aku Jangan lupa juga untuk komentar di bawah Dan share sebanyak-banyaknya Ke sosial media yang kalian punya Stay tune terus Oke kita langsung aja siapin bahan-bahannya Yang pertama kita membutuhkan Satu potong jeruk lemon Terus yang kedua Yaitu kita butuh air mawar Nah dari kedua bahan ini Kita sudah bisa membuat Toner pencerah wajah sendiri di rumah Kita langsung aja Ke cara pembuatannya Nah disini aku udah peras jeruk lemonnya Setelah itu Setelah itu Cara pembuatannya Yaitu kita campurkan Perasan jeruk lemon Dengan air mawar Dengan perbandingan 2 banding 1 Jadi kalau kita Misalkan Ambil perasan jeruk lemonnya 1 sendok Kita Tambahkan air mawarnya 2 sendok Seperti itu Sekarang kita langsung aja Campurkan kedua bahan tadi 2 sendok Sambil periode Setelah Jangan lupa Ayat Nenang Di sumpah Masa Diburan Sambil Ayat Lembut Corta Jangan Tidak Jangan 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 nah kalau udah kecampur kita akan pindahkan ke tempat yang kosong yang ada tutupnya biar aman aku akan masukin ke sini nah jadi ini dia aku bikinnya cuma setengah botol aja karena ini tuh habisnya cukup lama juga terus dia tuh cuma bertahan satu minggu aja karena kan dia dari bahan alami jadi kalian bikinnya nggak usah banyak-banyak takutnya nggak habis dalam waktu seminggu kan sayang gitu nah terus cara pemakaiannya seperti kalian biasa memakai toner setelah cuci muka kalian bersihkan menggunakan toner racikan kalian sendiri sekarang aku akan bersihin muka aku terus biasanya aku akan semprotin si tonernya di kapas seperti ini baru kita akan apply ke seluruh wajah kita kalian bisa pakai ini dua kali sehari tapi aku sarankan kalau kalian mau keluar rumah itu nggak usah dipakai karena biasanya kalau terkena sinar matahari dia makin terasa panas dan kering seperti itu nah toner ini tuh nggak akan seperih kalau kita pakai langsung si lemonnya kita mas kering gitu kalian pasti ada yang pernah cobakan jadi kayak si lemonnya itu langsung kalian gosok-gosok ke wajah kalian pasti udah tahu rasanya itu perih banget tapi kalau kalian bikin toner seperti ini itu nggak akan kerasa perih sama sekali di wajah gitu itu enak banget tapi kalau kalian mempunyai luka atau jerawat yang meredang dan kalian juga baru pertama kali pakai toner ini itu wajar aja kalau kalian masih ngerasa perih tapi kalian jangan takut karena itu wajar ya dan kalian akan melihat hasilnya dan nggak akan selalu pakai toner ini nah kalau kalian udah bersihin kalian bisa lanjut dengan skincare yang kalian selalu pakai oke jadi mungkin segini aja video dari aku kali ini semoga bermanfaat berguna dan menjadi inspirasi bagi kalian dan jangan lupa untuk like dulu videonya dan subscribe aku jangan lupa juga untuk komentar di bawah dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya oke thank you for watching see you next time di video video selanjutnya bye bye